Budaya pakaian adat, manik-manik, ini perperayaan budaya, budaya dilakukan oleh orang lain yang turun-temurun di tempat pakaian yang mereka pakai bulu-bulu, bulu kusus, itu semua budaya, budaya orang kesimpulan yang masih dipertahankan di wilayah ini dan juga dilestarikan terus menerus. Selamat sore dari Distrik Dewani, saya sampaikan. Kamu orang pertama yang kadir tanpa bantuan pemerintah, kamu bangun sendiri, tepuk tangan untuk mereka. Ya, di Yerusalem, kapan kamu bangun? Ya, kadir di pokok ini. Kamu di Galala, kapan bangun? Ya. Di Yerodong, kapan kamu bangun? Di Apiang, kapan kamu bangun? Wekaya bupati, kepala dinas, tapi otak tidak main untuk bangun gereja. Tadi malam saya bilang, Pak Pendeta Daniel dengan RSTP ini, kamu mau pergi tapi gila-gila, ya kaya rata-rata. Kamu orang di sini, kepalinnya selalu-kalau banyak. Hei, aku yang ada bangun bantu uang atau tidak, Pak Erius? Ketua penelitian, G? Wah, ini, bahagian kepala dinas besar di Gopak Pak tidak bantu lagi. Ini kurang ajar. Anak Pendeta lagi, tidak kasih teladan kepada yang lain. Wah, minta maaf, saya, Toko Barek, saya lebih bagus marah daripada saya simpan-simpan. Ini kerajaan ini, sudah bagus begini, tapi dia ada place-nya. Ya, ya. Yopiko bangun gereja, berahal, ya, remisikan tanggal berapa? Tanggal gebar, semikah lagi, berahal. Engkura agar, gembala tidak jelas. Ya, kenapa? Ya, Desember itu nilai rohaninya tidak ada. Yang resmikan, bukan 1 Mei, itu tidak ada nilai rohaninya. Mekir jemaat dan berata, nilai rohani karena resmikan, gereja ini, gereja mula-mula di wilayah yang membuat ini, pada 1 Mei, nilai rohaninya luar biasa, terkutangan. Wah, terima kasih. Kampanye, sekali lagi, ini pemerintah ada pantau ini. Bikin acara, kalau tidak boleh ada keramaian, saya bilang, saya punya kapol, saya ingat begini. Masa kita salut-salut corona Corona yang siang malam bangun tidur Bicara corona, corona, corona Baru Tuhan tak lupa Ya Tuhan pekerjaan jalan, corona juga jalan Begitu Karena itu pada neramil corona belum masuk Jadi luar biasa Kalau kita tunduk kepada virus ini Kita takut itu bahaya Wah, terima kasih Jadi corona itu Tuhan ciptakan barang ini Ciptakan untuk juga kita supaya sadar dan bertobat Bagian itu Sekali lagi Saya memberikan apresiasi, terima kasih, penghargaan Karena wilayah Bogo ini masuk salah satu gereja yang dibangun Di wilayah Kabupaten Tolikara Tapi dia masuk dalam wilayah gereja, wilayah Bogo Yang diresemikan sama-sama dalam program pemerintah Kabupaten Mambramotengah Ayo kira-kira Kami juga di beberapa jemaat di dalam Itu saya sudah perintah tidak boleh dari Wamena datang Tidak boleh dari Ponga datang Hanya kami dari Kabupaten Masjid ke luar Jadi ada satu gereja di Wosi Sebenarnya siap diresemikan Tapi nanti sangat terganggu juga Dan itu kita di wilayah Kabupaten lain Sehingga kami tidak resmikan Terima kasih Karena dukungan doa Saya biasa datang kunjungan Kami pemerintah Kabupaten Mambramotengah dan juga pemerintah Kabupaten Tulikara Ada di distrik Bewani Dalam rangka teresmian dan Tentapisan Gidi Jemaat Eprata Yang dimana gereja ini dibangun Tengah wilayah Jemaat 14 Dimana Dalam wilayah Bogo Jemaat Eprata Jemaat Eprata Dimini masuk Dalam pelayanan Pemerintah Kabupaten Mambramotengah Sehingga Saya ada disini Menawarkan di Pemerintah dan juga Kadir Gereja Injun Indonesia Untuk Melakukan resmi dan tetap bisa Gereja Gidi yang ada di Melayah Kabupaten Mambramotengah Tempatnya di kampung Atau distrik Pedowani Kampung Gereja ini menurut Laporan Panitia Menghabiskan Dana kurang lebih 1 miliar Yang dibangun Penuh oleh Jemaat sendiri Dari Masuknya Injil Di Pemerintah Dan di Pemerintah 1 Mei 1956 Dan hari ini Di wilayah Kabupaten Mambramotengah Serentak Telah dilakukan Sukuran Ibarat Sukuran 1 Mei Masuknya Injil Di wilayah Kabupaten Mambramotengah Dengan dilaksanakan Pemerintah Pemerintah Mambramotengah Pemerintah Mambramotengah Pemerintah Mambramotengah Telah melakukan Program Pembangunan ini Beberapa tahunnya Ini bagian daripada Komitmen Pemerintah Untuk mendukung penuh Pelayanan dan pekerjaan Tuhan Komitmen Pemerintah ini juga Dituangkan Dalam Anggaran APBD Sehingga Sebenarnya Kami telah Membangun Pemerintah 15 Kereja Sampai di Kalimantan Dan juga di Kepang Tapi karena dengan Kondisi Virus Corona Yang melanda dunia Indonesia, Papua Dan juga kami Di Mambramotengah Dan Tolikara Serta Di seluruh Pelosok Sehingga Acara peresmian Yang sudah sedianya 14 itu Kita lakukan Tertukung Kedalam Yaitu di Kabupaten Mambramotengah Dan Tolikara Dan juga dalam Peresmian ini Kami telah mengikuti Unjuran Pemerintah Pemerintah Yaitu dengan Pembatasan Pembatasan Dan juga Pemerintah Hari ini dilakukan Di kampung Tapi kita melihat Ada masyarakat Dan juga Jemaat Telah memasker Mereka juga Peduli Tanpa jika virus ini Untuk itu Sekali lagi Saya sebagai Bebati Membramotengah Dan juga sebagai Kederaan gereja ini Pertama memberikan Apreses kepada Jemaat Lata Dulu Yang secara suaranya Mereka membangun gereja Yang sangat luar biasa Ini gereja permanen Dan ini mungkin Pertama di Wilayah Boko Dibangun oleh Jemaat sendiri Jemaat 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 lain itu Dibukung bedu oleh Pemerintah Hal ini Pemerintah Jadi Sekali lagi Kami juga Menyampaikan Kepada semua Jemaat Di Wilayah Boko Selamat Kelayakan Masuk di Injil 1 Mei Tahun Dibangun Dan juga Tuhan Yesus memberkati Tidaknya Pelayanan pekerjaan kita Tidak akan berhenti sampai Sampai Kami juga berkomitmen Bahwa Pekerjaan pelayanan Tuhan Tidak melihat Batas wilayah Dari Batas wilayah pemerintah Batas wilayah provinsi Dan Tapi Pekerjaan Tuhan Tetap dilakukan sesuai Den visi Dan misi gereja ini Bahwa Pekerjaan Belum selesai Ya Kalau gereja sudah Mega Dibangun oleh Jemaat Dengan kualitas yang mega Seperti ini Berarti iman Dan juga Iman Jemaat juga Harus punya kualitas Sama dengan harus dengan Gereja Untung itu kepada Gembala Jemaat Diharapkan Melakukan pengembalaan Sesuai dengan Apa adanya Dengan Tata cara yang sudah Ditentukan oleh Gereja Dan juga pesan kami Kadang Gereja dijadikan tempat Berpolitik Harapan kami Gereja Jemaat Teferata dan juga Berapa gereja yang hari ini Kami merasakan serentak Tidak dijadikan tempat Untuk Membicarakan politik Sehingga disini Akan terjadi Perpecahan Jemaat Ini sudah terjadi Dimana-mana Jemaat Itu harapan dan juga Pesan kami Baru Gembala Jemaat Dan juga semua Pimpinan gereja di wilayah Boko Untuk Tidak mempengaruhi politik Di arena Biarkan gereja Berdoa untuk Masyarakat dan Jemaat Raja Pertemuan iman itu Pertama Jemaat Dan juga sesuai dengan Harapan gereja Umat kiri Masyarakat Itu harus terjadi Dengan bagaimana Kelayanan ini harus Dengan sungguh-sungguh Ya, hari ini juga Bertekatan dengan Peresmian dan juga Kelayan Masyarakat di Injil disini Kami dari Pemerintah Membramu Tengah Telah menyakitkan Bantuan kepada Ada empat jemaat Jemaat yang ada di Klasis Bogoga Ada tiga jemaat Yang klasis rewa satu jemaat Ini mereka sudah membangun